Apakah kamu pernah mendengar kisah Atlantis? Benar, Atlantis merupakan sebuah kota yang dikisahkan tenggelam ke dasar laut akibat adanya gempa bumi dan tsunami. Menariknya ada lho beberapa kawasan yang benar-benar ditemukan di bawah permukaan air, penasaran? Tonton terus videonya ya! Duarka Kuno, India Dalam kisahnya, Duarka Kuno merupakan salah satu tempat paling suci untuk bersiara bagi umat agama Hindu. Dalam kisahnya, Krishna menemukan kota tersebut di barat teluk Gujarot. Kota tersebut dipercaya telah tenggelam akibat banjir besar yang melanda Duarka. Uniknya, pari ilmuwan kelautan di sana menemukan sebuah situs yang berada 36 meter di bawah laut yang diakini sebagai Duarka Kuno. Situs tersebut berada terjauh dari kota Duarka yang ada di Gujarot. Umur dari situs bangunan tersebut diakini berumur lebih dari 9.000 tahun yang lalu. Shicheng, Tiongkok Shicheng dapat dikatakan merupakan Atlantis versi negara Tiongkok. Kota tersebut juga dikenal sebagai Lion City karena kawasannya yang dikelilingi oleh pegunungan Lion. Pada tahun 1959, pemerintah Tiongkok membangun sebuah proyek infrastruktur berupa stasiun tenaga hidroelektrik yang dapat dikatakan sebagai salah satu proyek dana buatan terbesar di provinsi tersebut. Proyek tersebut harus menenggelamkan 1.300 desa dan dua kota kuno. Alhasil, 290.000 harus direlokasi demi proyek tersebut. Saat ini, dana buatan itu dikenal dengan danao Kiandao. Pavlo Petri Yunani Di kawasan Peloponis yang ada di selatan negara Yunani, terdapat kota kuno Pavlo Petri yang ditemukan di bawah permukaan laut. Saat ditemukan, terdapat berbagai bangunan kuno, jalan, pemakaman, dan situs lainnya. Pavlo Petri diakini sebagai salah satu situs kuno tertua di dunia yang pernah ditemukan di bawah permukaan laut. Pavlo Petri sendiri diakini telah tenggelam sekitar 5.000 tahun yang lalu. Tak diketahui secara pasti siapa yang membangun kota tersebut, walau terdapat arkeolog yang meyakini bangunan tersebut merupakan peninggalan dari dinasti Minoan. Mediano Spanyol Di kawasan Huesca, Spanyol, terdapat sebuah desa yang bernama Mediona yang tenggelam akibat pembangunan sebuah waduk. Desa tersebut terendam total pada tahun 1969 sebagai konsekuensi dari pembangunan waduk di sekitar desa tersebut. Satu-satunya bangunan yang bertahan akibat banjir tersebut ialah menara sebuah gereja di desa tersebut. Sampai saat ini kamu masih dapat melihat menara sebuah gereja yang tampak di tengah-tengah waduk. Mediano sendiri menjadi salah satu destinasi wisata tersendiri bagi masyarakat yang ada di Spanyol. Desa yang hilang di Ontario, Kanada Pembangunan saluran air yang ada di Ontario, Kanada menjadi bencana tersendiri bagi masyarakat setempat. Proyek tersebut bernama St. Lawrence Seaway and Power Project yang dibangun pada tahun 1950-an. Setidaknya ada 10 desa yang menjadi korban dari pembangunan desa tersebut. Sebuah museum dibangun untuk mengenang 10 desa yang tenggelam akibat proyek tersebut. Hingga saat ini masih terdapat bangunan dan jalanan yang utuh yang berada di bawah permukaan air tersebut. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Youtube Jalan Tikus. Aktifkan tombol loncengnya ya gengs. Nah itu dia 5 kawasan yang berada di bawah permukaan laut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye gengs! Sampai jumpa di video selanjutnya.